PT. Harini Gemah Samudera memfasilitasi siswa SMK Negeri Dua Negara untuk mengunjungi kapal ikan Sofuku Maru No. 18 yang berlabuh di Pelabuhan Benoa. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan wawasan siswa sebelum memasuki dunia kerja. PT. Harini Gemah Samudera sebagai agen penyalur tenaga kerja di kapal-kapal ikan kembali mengundang siswa kelas 11 SMK Negeri Dua Negara untuk mengunjungi kapal ikan dari Jepang Sofuku Maru No. 18 Sebanyak 20 pasiswa dari jurusan Nautika Kapal Penangkap Ikan NKPI mendapatkan kesempatan belajar tentang kapal ikan asal Jepang. Bertempati pelabuhan Benoa, mereka mendapat kesempatan belajar tentang alat-alat yang ada di kapal Long Line Tuna dengan panjang 60 meter dengan berat lebih dari 120 ton tersebut. Menurut Maikawa Wataru, selaku fishing master dari kapal Sofuku Maru No. 18 Tiake sangat gembira melihat antusiasma siswa saat melihat-lihat cara kerja dan fasilitas kapal. Melalui kunjungan ini diharapkan mereka tertarik dan siap bekerja di kapal-kapal penangkap ikan Jepang. Sementara perwakilan dari PT Harini Gemas Samudera, P.I. Yahya mengatakan kebutuhan kru kapal ikan memang masih cukup banyak bahkan Jepang sendiri saat ini masih memerlukan tenaga kerja dari Indonesia. Menurutnya jumlah kebutuhan kru untuk kapal ikan dalam satu tahun bisa mencapai seribu lebih. Diharapkan ini menjadi peluang bagi generasi muda yang akan mencari pekerjaan. Tapi memang ada proses-proses ya, seperti misalnya seperti di training itu kita tes semuanya. Karena gak sembarangan juga untuk mengirim tenaga kerja kita Indonesia. Tentunya skillnya itu yang kita asah, kita ajarkan, kita asah. skillnya untuk agar dapat menyesuaikan dengan kapal-kapal ikan. Ada training sebelum mereka diberikan? Betul, ada training. Training itu sekitar 3 bulan. Di training itu kita ajarkan untuk skill, bahasa, koki, dan juga untuk jurusan mesin. Jadi nanti pada waktu mereka bekerja di kapal ikan, itu ada yang bagian mesin, ada yang bagian koki, sama yang bagian dek yang tarik ikan. P. Yahya menambahkan, peluang kerja di kapal penangkap ikan Jepang cukup besar dengan gaji yang menjanjikan. Masyarakat umum yang berminat bekerja di kapal ikan Jepang bisa mendatangi kantor PT hari ini ke Masamudera di Pelabuhan Benoa. Bagi yang tidak memiliki keterampilan di bidang ini, yang bersangkutan akan menjalani pelatihan khusus selama beberapa bulan untuk kemudian diberangkatkan dengan masa kontrak tertentu. Kapal ini berangkat dari Jepang dan bersantar di Pelabuhan Benoa. Zona operasinya adalah sekitar lautan Jawa, Samudera Hindia Selatan, hingga kawasan Australia untuk mencari ikan tuna seperti bluefin tuna dan mebaci tuna. Awak kapal ini terdiri dari 25 ABK dan 17 orang di antaranya adalah orang Indonesia dan sisanya orang Jepang.